Halo semuanya, selamat datang di Good English Channel. Pembelajaran kita kali ini adalah Model Words, kata kerja model, menggunakan kata can, may, must, dan might. Kata-kata tersebut Anda akan pelajari pada contoh-contoh kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, saya bisa menari. I can dance. I can dance. Saya, I, bisa, can, menari, dance. I adalah kata benda sebagai subjek. Can adalah model, kata kerja model namanya, yang artinya bisa. Kemudian, dance adalah kata kerja. Menggunakan can adalah model dalam kalimat ini di antara subjek dan kata kerja dalam kalimat positif. Kemudian yang perlu Anda perhatikan, setelah can, tidak ada to. I can to dance. Itu tidak boleh, karena can tidak diikuti oleh to infinitive. Tetapi infinitive tanpa to. Itulah cara menggunakan can dalam kalimat. Setelah Anda memahami bagaimana susunannya dalam kalimat, berikut adalah kesempatan untuk Anda berlatih membaca. Silakan diucapkan bersuara. Kalimat nomor dua. Bisakah Anda berbicara bahasa Inggris? Kalimat ini digunakan untuk menanyakan kepada seseorang. Apakah dia bisa berbicara bahasa Inggris atau tidak? Kalimat bahasa Inggrisnya. Kan artinya bisa digunakan di awal kalimat dalam kalimat tanya. Bisakah Anda? Can you? Speak adalah kata kerja yang artinya berbicara. Inggris adalah bahasa Inggris. Setelah itu, lihat kembali penggunaan can yang sebagai kata paling awal dalam kalimat ini. Dalam kalimat tanya. Can, subjek kata kerja. Begitu susunannya. Berikutnya, silakan Anda berlatih membaca. Can you speak English? Kalimat nomor tiga. Gym tidak bisa berenang. Gym cannot swim. Gym cannot swim. Kata can ditambah not menjadi cannot artinya tidak bisa. Gym adalah subjek. Can not adalah can bentuk negatif. Kemudian swim adalah kata kerja. Untuk bahasa Inggris lisan, digunakanlah bentuk singkat dari cannot adalah can. Gym can't swim. Gym tidak bisa berenang. Silakan Anda berlatih membaca. Gym cannot swim. Kalimat nomor empat. Bisa dingin di sini malam hari. It can be cold here tonight. It can be cold here tonight. It adalah subjek kalimat ini. Mengacu kepada cuaca. Can adalah artinya bisa. Be adalah kata kerja. Cold adalah dingin. Kata keterangan. Sehingga susunan kalimat ini. Subjek it. Can model. Kemudian be adalah verb atau kata kerja. Cold adalah kata keterangan. Here di sini. Keterangan tempat. Tonight malam ini. Keterangan waktu. Kalimat ini tidak memiliki kata kerja utama. Yang mempunyai arti. Tetapi menggunakan be. Kata kerja yang tidak mempunyai arti. Karena yang ada adalah kata benda it. Can kemudian cold. Sehingga ditambahkanlah be. Untuk membuat kalimat menjadi benar. Yang seharusnya adalah. It adalah kata benda sebagai subjek. Can adalah model. Kemudian kata kerja. Karena tidak muncul kata kerja. Digantilah posisinya dengan be. Kata kerja yang tidak memiliki arti. Selanjutnya silakan Anda berlatih membaca. It can be cold here tonight. Nomor lima. Kamu boleh pulang sekarang. You may go home now. You may go home now. Kita menggunakan kata may. Adalah model juga. Yang artinya boleh. You may go home now. Kamu boleh pulang sekarang. Cara menggunakannya sama dengan model yang lain. Yaitu digunakan setelah subjek you. Atau subjek yang lain. Kemudian model itu sendiri. Baru kemudian kata kerja. Dalam kalimat ini adalah go. Artinya pergi. Kalau go home artinya pulang. Now artinya sekarang adalah merupakan keterangan waktu. Silakan Anda berlatih membaca. You may go home now. Nomor enam. Bolehkah saya masuk? Kalimat tanya ini digunakan untuk meminta izin. Apakah boleh masuk ke suatu tempat. Bisa ruangan. Bisa kelas. Bisa rumah. May I come in? May I come in? Susunannya adalah may. Paling depan. Kemudian I adalah subjek. Coming adalah kata kerja. Kalimat tanya ini dimulai dengan may. Yang berarti bolehkah? Silakan Anda berlatih membaca. May I come in? Kalimat nomor tujuh. Kamu tidak boleh bermain di sini. You may not play here. You may not play here. Kamu adalah subjek. You tidak boleh. May not. Model may ditambah not menjadi may not. Yang berarti tidak boleh. Play adalah kata kerja. Artinya bermain. Here artinya di sini adalah keterangan tempat. Susunannya adalah subjek. You model may bentuk negatif may not. Dikut oleh kata kerja play. Dan here adalah keterangan tempat. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menyatakan larangan untuk bermain di tempat itu. May not play. Tidak boleh bermain. Artinya dilarang bermain. Silakan Anda berlatih membaca. You may not play here. Kalimat nomor delapan. Langit mendung. Mungkin segera hujan. Sekarang kita membuat kalimat dengan kata mungkin. The sky is cloudy. It may rain soon. The sky is cloudy. It may rain soon. The sky artinya langit adalah subjek kalimat ini. Berikutnya. Is adalah to be. Cloudy adalah mendung. Penggunaan to be sebagai kata kerja dalam kalimat sudah Anda pelajari pada video-video sebelumnya. Kemudian it may rain soon. It adalah kata yang mengacu kepada the sky. Kata ganti benda yang tunggal. May rain. Mungkin hujan. Inilah penggunaan may yang berarti mungkin. Rain adalah kata kerja artinya hujan. Soon artinya segera. Silakan Anda berlatih membaca. The sky is cloudy. It may rain soon. Kalimat nomor sembilan. Pesawat mungkin tidak terlambat. The plane may not be late. The plane may not be late. The plane adalah subjek kalimat ini. Subjek tunggal. May not artinya mungkin tidak. Jangan dibalik menjadi tidak mungkin. Itu berbeda artinya. May not artinya mungkin tidak. Be late. Terlambat. Lagi Anda menemukan be di sini setelah may not. Dan sebelum late. Be digunakan sebagai pengganti kata kerja setelah may dan sebelum kata late. Silakan Anda berlatih membaca. The plane may not be late. Kalimat nomor sepuluh. Jane mungkin ada di rumah sekarang. Jane may be at home now. Jane may be at home now. Kata may artinya mungkin. Kemudian Jane sebagai subjek. May adalah model. Be adalah verb atau kata kerja. yang tidak memiliki arti. At home. Di rumah. Keterangan tempat. Now adalah sekarang. Keterangan waktu. Silakan Anda berlatih membaca. Jane may be at home now. Nomor sebelas. Kamu harus tinggal di sini. You must stay here. You must stay here. Di kalimat ini Anda mempelajari penggunaan must. Yang artinya harus. Ini juga model yang digunakan pada posisi yang sama dengan model-model yang lain. You adalah subjek. Must adalah model. Stay adalah kata kerja. Here keterangan tempat. Silakan Anda berlatih membaca. You must stay here. Nomor dua belas. Kamu tidak boleh berenang di sini. You must not swim here. You must not swim here. Bentuk singkat dari must not adalah mustn't. Seperti yang tertulis di dalam kurung. Sama artinya. Namun lebih digunakan dalam kalimat lisan. You adalah subjek. Must not. Tidak boleh. Dilarang. Ini merupakan satu peringatan atau larangan. Ketika menggunakan must not. Sedangkan kalau menggunakan may not. Yaitu tidak diizinkan. Kalau must not berarti dilarang. Tidak boleh. Contohnya. Must not swim here. Tidak boleh berenang di sini. Dalam artian kalau berenang di situ. Berbahaya. Itulah penggunaan kata must not. Untuk melarang. Silakan Anda berlatih membaca. You must not swim here. Nomor tiga belas. Dia pasti seorang polisi. Kalimat ini digunakan untuk mengatakan bahwa orang itu adalah polisi dengan ciri-ciri yang dia tahu. Sehingga mengatakan pasti. He must be a policeman. He must be a policeman. He. Dia. Must. Pasti. Dikuti oleh be sebagai kata kerja. A policeman. Seorang polisi. Inilah juga arti kata must yang lain. Bisa mengatakan harus. Atau must not melarang. Tidak boleh. Kalau ini berarti pasti. He must be a policeman. Silakan Anda berlatih membaca. He must be a policeman. Nomor empat belas. Haruskah aku pergi sekarang? Kalimat ini digunakan untuk bertanya apakah orang tersebut pergi saat ini? Apakah harus? Dalam bahasa Inggris. Must I go now? Must I go now? Dalam kalimatnya, model berada di awal kalimat. Must I go now? Must adalah model. I adalah subjek. Go adalah kata kerja atau verb. Silakan Anda berlatih membaca. Must I go now? Nomor lima belas. Saya mungkin memesan hamburger atau pizza. I might order a hamburger or a pizza. I might order a hamburger or a pizza. Sekarang Anda belajar menggunakan kata might. Yang artinya mungkin. Tadi kata may juga artinya mungkin. Bedanya adalah might itu kemungkinannya lebih kecil daripada may. Susunannya sama. Diletakkan setelah subjek. Dan sebelum kata kerja. Dalam kalimat positif. Order adalah kata kerja. A hamburger adalah objek. Juga a pizza adalah objek. Menggunakan or artinya atau. Silakan Anda berlatih membaca. I might order a hamburger or a pizza. Nomor enam belas. Jika dia menyukai pekerjaannya. Dia mungkin tidak akan kembali ke sekolah. Maksud kalimat ini adalah. Seseorang mulai bekerja. Kemudian kalau dia suka bekerja. Berarti dia tidak akan kembali ke sekolah. Tidak melanjutkan sekolahnya. Itu maksudnya. If she likes her job. She might not return to school. If she likes her job. She might not return to school. If artinya jika. She artinya dia. Likes. Menyukai. Her job. Pekerjaannya. She might not. Dia mungkin tidak. Return. Kembali. To school. Ke sekolah. Itulah penggunaan might not. Yang berarti mungkin tidak. Silakan Anda berlatih membaca. If she likes her job. She might not return to school. Nomor 17. Dia mungkin atau dia mungkin tidak. Datang ke sini. Begitu cara memenggalnya. Sehingga jelas apa yang dimaksudkan oleh kalimat ini. Dia mungkin atau dia mungkin tidak. Datang ke sini. Sekarang kita lihat bahasa Inggrisnya. She might or she might not come here. She might or she might not come here. Menggunakan might. Dua buah. Might positive dan might negative. Ada or. Yang artinya atau. Kemudian she juga muncul dua kali. Karena terdiri dari dua buah kalimat. She might dan she might not come here. Silakan Anda berlatih membaca. She might or she might not come here. Nomor 18. Saya mungkin terlambat besok. I might be late tomorrow. I might be late tomorrow. Anda perhatikan kalimat ini subjeknya I. Might adalah model yang mungkin. Be late terlambat. Menggunakan kata kerja be. Yang tidak punya arti. I might late. Saya mungkin terlambat. Namun kata late tidak bisa berdiri sendiri. Karena bukan kata kerja. Sehingga dia perlu kata kerja di depannya adalah be. Tomorrow. Artinya besok. Silakan Anda berlatih membaca. I might be late tomorrow. Itulah tadi telah Anda pelajari. Menggunakan model verbs. Kata kerja model. Yaitu can, may, must, dan might. Dengan aturan yang sama. Tetapi artinya masing-masing berbeda. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dan contoh-contoh kalimat. Anda menjadi jelas. Dan bisa menggunakannya dalam berbahasa Inggris sehari-hari. Karena model verb ini sangat sering digunakan orang. Sehingga Anda juga perlu bisa menggunakan dan bisa memahami. Tanpa menggunakan model, Anda akan kesulitan mengerti, memahami. Bahasa Inggris orang lain atau bahasa Inggris yang tertulis. Dan juga ketika Anda menggunakan, jangan sampai salah. Karena ada aturan tertentu yang harus Anda tepati. Sehingga menjadi artinya benar. Para sahabat GC yang berada di Indonesia. Salam terbaik buat Anda. Mudah-mudahan Anda pada sehat walafiat. Serta sukses dalam keseharian Anda. Juga buat rekan-rekan GC yang berada di luar Indonesia. Di banyak negara. Yang sangat rajin belajar di sini. Mengikuti video-video Good English Channel. Salam terbaik dari Good English Channel. Mudah-mudahan Anda pada sehat walafiat. Serta lancar semuanya. Dalam aktivitas Anda sehari-hari. Untuk semuanya. Semangat belajar. Sehingga cepat tercapai yang Anda inginkan. Bisa berbahasa Inggris dengan lancar dan benar. Para sahabat GC. Sampai di sini jumpa kita kali ini. Untuk pembahasan model yang lain. Akan kami sampaikan pada video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.